Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau yang kita kenal dengan Basmalah memiliki banyak sekali rahasia dan doa yang terkandung di dalamnya diantaranya adalah kalimat Basmalah sebagai penawar racun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ash-Sha'roni di dalam kitab Al-Yawakid beliau mengatakan sesungguhnya pada suatu hari Sayyidina Khalid bin Walid hasar kufaron beliau mengepung orang-orang kafir di benteng pertahanan mereka mereka orang kafir berkata kepada Sayyidina Khalid bin Walid atas umuna anna dinal islam haq apakah engkau menganggap bahwa agama islam itu agarlah agama yang benar maka perlihatkan kepada kami tunjukkan kepada kami sebuah bukti maka kami akan masuk islam kemudian Sayyidina Khalid menjawab ihmalu ilayya summa al-qatil bawalah kemari racun yang mematikan mereka pun orang-orang kafir datang dengan membawa racun kemudian racun itu diambil dan dibinom oleh Sayyidina Khalid bin Walid seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim dan racun itu pun tidak mencelakai beliau faqalu kemudian mereka orang-orang kafir berkata innahu addinul haq sesungguhnya islam itu adalah agama kebenaran dan kemudian orang-orang kafir itu pun akhirnya masuk islam dan diantara faedah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika dibaca sebelum tidur sebanyak 21 kali akan diselamatkan dari gangguan syaitan pencurian kematian yang tidak baik atau seul khotimah serta musibah-musibah lainnya ada pula apabila membaca Bismillah sebanyak 12 ribu kali sebagaimana yang telah disampaikan kabiril ulama dari ulama-ulama besar mereka mengatakan mangkoroha ihnai asyara alfa marrotin barang siapa membaca basmalah 12 ribu kali akibakul alfin rokaat ini pada setiap seribu kalinya melakukan solat dua rokaat solat sunnah dua rokaat kemudian dia membaca solat kepada nabi Muhammad SAW dan memohon meminta kepada Allah SWT akan hajatnya ada lagi suatu fa'idah kalimat Bismillahirrahmanirrahim yaitu untuk kewibawaan dan keselamatan sebagaimana telah diriwayatkan dari sebagian ulama barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim 625 kali di selembar kertas kemudian dia membawanya maka Allah akan memberikan kewibawaan yang luar biasa kepada orang tersebut dan barang siapa pun tidak akan mampu untuk berbuat buruk kepadanya atas idin Allah fa'idah Bismillah juga bisa untuk pagar badan dan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn U'irad di dalam kitabnya yang berjudul As-Siratul Mustaqim Fi Khawasi Bismillahirrahmanirrahim yang mengupas tentang khasiat-khasiat Bismillahirrahmanirrahim beliau menuturkan barang siapa yang menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada selembar kertas yang menulisnya itu di awal bulan Muharram tanggal 1 bulan Muharram sebanyak 113 kali kemudian dibawanya maka orang yang membawanya dan keluarganya tidak akan mendapat keburukan sepanjang umurnya ada pun khasiat selanjutnya khasiat Bismillahirrahmanirrahim yang disampaikan oleh Abu'l-Hasan As-Shaadili diantaranya adalah barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sesuai dengan bilangan hurufnya yaitu sebanyak 786 kali selama 7 hari berturut-turut untuk tujuan mendapatkan suatu manfaat menolak marah bahaya menolak kebangkrutan barang dagangan dan sebagainya maka tujuan itu akan berhasil dan ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebanyak bilangan yang disebutkan tadi kemudian ditiupkan pada sewadah air lalu air itu diminumkan kepada anak yang bebal maka akan lenyap kebebalannya artinya kurang cerdas dan akan mampu menghapal apa saja yang ia dengar dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala demikian yang disampaikan oleh Imam Ash-Shadili radiyallahu'an semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati